Hai teman seller, balik lagi dengan saya May dari Bigseller. Sekarang Bigseller ada update fitur baru loh, bisa memproses pesanan dan cetak label di aplikasi Bigseller. Manfaatnya adalah untuk mempermudah kalian dalam memproses pesanan dimanapun dan tanpa harus login di marketplace masing-masing. Jadi misalkan teman-teman sedang berpergian, nah ini kan tidak mungkin membawa laptop. Ini kalian bisa memproses pesanan sampai melakukan pesanan dikirim di aplikasi Bigseller. Dan fungsi lainnya juga untuk meminimalisir pembatalan pesanan dari pihak pembeli. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita ke tutorialnya yuk! Langkah pertama kita bisa masuk ke aplikasi Bigseller. Setelah itu kita bisa masuk ke rincian pesanan. Dan kita bisa klik salah satu pesanan atau bisa klik tanda proses pesanan. Setelah itu kita bisa memproses pesanannya atau bisa proses masal. Kita coba proses pesanan satu-satu ya. Setelah itu dia akan masuk ke menunggu di proses. Lalu setelah dimenunggu proses ini, kita bisa mencetak label pengiriman. Bisa klik cetak label pengiriman. Lalu kita bisa klik buka dengan perambanan, buka dengan PDF reader, atau unduh dan buka. Ini hasil cetak labelnya merupakan PDF. Kita bisa klik unduh dan buka. Setelah itu kita klik penampil PDF. Nah, nanti ini PDF ini akan tersimpan di Android kalian atau iOS kalian. Setelah itu kita bisa balik ke aplikasi Bigseller lagi. Dan apakah Anda ingin menandai paket ini sebagai telah dicetak? Kita klik konfigurasi. Lalu nanti pesanan yang sudah disetak akan masuk ke menunggu di pick up. Nah, setelah pesanannya sudah pindah ke menunggu pick up, nanti kita tinggal menunggu kurir untuk mengambil pesanan yang sudah kita siapkan. Lalu setelah kurir scan, pesanannya akan pindah ke pesanan dikirim. Nah, untuk kalian yang masih memproses pesanan di seller center masing-masing, sekarang bisa gunakan Bigseller karena Bigseller sudah mempunyai fitur untuk mempermudah proses pesanan kalian. Sekian video tutorial dari saya, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.